Pedang keadilan seri 1 jilid 34. Ilmu barisan pembendung musuh. Mungkin dia mempunyai taktik yang luar biasa. Justru disinilah letak ketidakmengertianku. Kalau toh tak bisa menggunakan racun lalu dengan care apa kita bisa menaklukan pemilik bunga bwe putih itu? Lim Hong Kim mencoba untuk berpikir sejenak. Ketika tidak ditemukan juga jawabannya, dia pun berkata, dia sangat pintar dan luar biasa, pengetahuannya sangat luas. Aku percaya ia pasti menguasai segala macam ilmu barisan. Dan jika kulihat dari kepelitiannya memeriksa keadaan di seputar kuburan raksasa ini, bisa jadi dia bermaksud menggunakan ilmu barisan atau sebangsanya untuk mempermalukan pemilik bunga bwe putih itu. Ya, bisa jadi begitu seruhan si Kong kegerangan. Aku pun pernah mendengar orang bercerita tentang kepandayan tersebut. Konon si Dewa Jin Som Fang Tian Hua Mahir juga dalam bidang ini, di seputar perkampungan Pit Tim San Chengnya bahkan ditebari pula pelbagai ilmu barisan. Mendadak dia berkerut kening, senyum gembira yang menghiasi wajahnya ikut lenyak pula tak berbekas, sambungnya, apabila dalam dunia persilatan terdapat banyak jago yang menguasai ilmu tersebut, berarti kepandayan semacam itu sudah tidak terhitung ilmu maha hebat lagi, kau masih ingat sewaktu kita terjebak dalam barisan air yang diatur perkampungan Laksentong? Aku percaya Hong Polan juga menguasai ilmu tersebut, bila semisalnya pemilik bunga bwe juga mahir dalam ilmu goheng dan ilmu barisan, bahkan persiapan yang kita buat jadi sia-sia belaka. Lim Hong Kim tertegun, lama kemudian ia baru berkata, jawaban yang pasti akan segera kita peroleh besok pagi. Apabila nona pek, betul-betul hendak menerapkan ilmu barisan, lebih baik kita tanyakan dulu kemampuannya. Han Sikong Tau Lim Hong Kim sendiri pun tak dapat memberi jawaban yang tepat, karena itu dia tidak banyak bertanya lagi, matanya segera dipejamkan untuk beristirahat namun dalam hati dia berpikir dan berpikir terus, bagaimanapun ia berusaha tetap sukar untuk menenangkan pikirannya yang kalut itu. Dengan susah payah dia menunggu sampai Mahathari muncul di ufuk timur, dengan perasaan tak sabar ia segera menarik Lim Hong Kim untuk lari masuk ke dalam ruangan batu. Gadis berbaju putih itu sudah menunggu di situ, ketika melihat kehadiran dua orang itu, sambil tertawa serunya, kebetulan sekali kedatangan kalian berdua, kita berangkat sekarang saja. Han Sikong adalah seorang yang berangasan dan tidak sabaran, tapi orangnya polos lagi jujur. Dia tak pernah bisa menahan diri untuk menyimpan masalah yang mengganjal hatinya. Begitu berjumpa dengan gadis itu, ia langsung menegur, Nona, apakah kau bermaksud menggunakan ilmu barisan atau sebangsanya untuk menghadapi pemilik bunga Bue? Apakah kau khawatir dia pun mahir dalam ilmu barisan sehingga usaha kita sia-siablah? Katanya si Nona berbaju putih itu sambil tersenyum. Betul aku memang berpasangka demikian. Ilmu seperti H.O.O.K.O., Patkwa atau Goheng bukan termasuk ilmu langka yang luar biasa, setiap orang yang punya otak dan bersedia untuk mempelajarinya pasti menguasai pengetahuan tentang kepandayan itu. Jadi kalau begitu Nona tak akan menggunakan ilmu barisan untuk menghadapi pemilik bunga Bue itu. Gadis berbaju putih itu tertawa, aku cuma seorang gadis lemah yang tak pandai main golok atau putar pedang, jika tidak ku pakai ilmu barisan untuk menghadapi pemilik bunga Bue itu, lalu apa yang mesti ku lakukan? Apakah Nona menduga pemilik bunga Bue itu tidak mengerti ilmu barisan dan yang Goheng? Aku rasa bukan saja dia mengerti, bahkan sangat pandai dalam kepandayan tersebut. Dengan perasaan tertegun Hon Sikong segera membungkam diri dalam seribu basa, sementara di hati kecilnya ia berpikir. Ucapan seperti itu bukanlah sama artinya dengan tidak bicara sudah tahu pihak musuh sangat menguasai ilmu barisan, buat apa kau mengatur ilmu barisan untuk menghadapinya? Bukankah perbuatan semacam ini sama artinya dengan mencari kerepotan sendiri? Ketika melihat gadis berbaju putih itu sudah berjalan keluar dari ruangan batu itu menuju ke utara, Han Sikong serta Lim Hon Kim mau tak mau harus mengikuti di belakangnya. Dengan tubuhnya yang begitu lemah tapi harus berjalan di antara sela-sela rumput ilalang, hal ini tampaknya membuat gadis itu sangat menderita dan susah sekali untuk melangkah. Buru-buru Han Sikong menyodorkan tangan kirinya sembari berseru, Nona, silahkan berpegangan pada tanganku. Sambil berpaling dan tertawa Nona itu berseru, kau benar-benar sangat baik. Tanda petik. Han Sikong menghela napas panjang, katanya setengah ragu. Nona, kalau kau sudah tahu pemilik bunga buwe itu justru lantaran dia menganggap dirinya sangat mahir dalam ilmu barisan, maka dia tak berakal memandang sebelah mata pun terhadap ilmu barisan yang diterapkan untuk menghadapinya. Justru karena pandangan remehnya ini dia akan semakin gampang masuk perangkap kita, tukas si Nona berbaju putih itu cepat. Han Sikong mendengus dingin, walaupun tidak berbicara namun jelas dia merasa tak puas dengan ucapan gadis itu. Dengan berpegangan pada lengan Han Sikong, gerak langkah gadis berbaju putih itu menjadi semakin leluasa, ia segera tertawa hambar setelah mendengar Han Sikong mendengus dingin, sambungnya, kenapa kau mendengus, apakah tidak percaya dengan perkataanku? Setiap perkataan Nona ku terima dengan perasaan kagum, cuma terhadap beberapa patah kata Nona yang terakhir, aku, aku merasa kurang begitu percaya. Seandainya pemilik bunga BWE itu tidak mengerti tentang ilmu barisan, lalu melihat kita mempersiapkan ilmu barisan Ngo Heng untuk menghadapinya sehingga akhirnya dia enggan memasuki barisan tersebut, adakah care bagimu untuk memaksanya masuk? Han Sikong tertegun sesudah mendengar pertanyaan tersebut, untuk sesaat dia terbungkam dan tak tahu bagaimana harus menjawab, pikirnya, lumu silat yang dimiliki utusan bunga BWE saja sudah begitu hebatnya sehingga tak mampu ku tandingi, apalagi kepandaian silat yang dimiliki pemilik bunga BWE, sudah pasti jauh. Melebih anak buahnya, itu berarti aku bukan tandingannya sama sekali. Gadis berbaju putih itu berpaling dan memandang Han Sikong sekejap lalu sambungnya lebih jauh, justru karena dia sangat menguasai ilmu barisan Ngo Heng, Maka aku baru menggunakan ilmu barisan Ngo Heng untuk menghadapinya agar dia terjerumus ke dalam lumpur tanpa disadarinya sama sekali, inilah yang disebut orang sebagai taktik menggunakan cara yang sama untuk menghabisi orang yang sama. Setelah mengatur sebentar napasnya yang tersengal, ia meneruskan apabila dugaanku tidak meleset, pemilik bunga BWE pasti akan mengatur barisan Ngo Heng juga di sekitar kuburan Liat Hubong ini untuk mengurung para jagoi yang menghadiri pertemuan ini. Masa para jagoi yang menghadiri pertemuan ini tak ada yang paham tentang ilmu barisannya Ngo Heng. Menurut perkiraanku, para jagoi yang menghadiri pertemuan ini tidak sedikit yang mengerti dan menguasai ilmu barisan Ngo Heng. Nona seruhan Sikong sambil menggeleng dan menghela napas panjang, perkataanmu semakin lama semakin membingungkan aku betul-betul tidak memahami maksudmu. Sebagai mana dalam ilmu silat, ilmu barisan Ngo Heng pun terbagi menjadi berbagai tingkatan, satu bagian kekuatan tenagamu lebih ampuh berarti satu bagian pula daya pengaruh barisan itu makin hebat. Perubahan di balik semua ini serta keruatan dalam barisan tersebut tak mungkin bisa dipecahkan orang-orang yang berkepandayan jauh lebih rendah daripada perancang ilmu barisan tersebut. Han Sikong segera merasakan semangatnya bangkit kembali, serunya, Nona, penjelasanmu kali ini membuat aku semakin mengerti. Begitulah, di bawah petunjuk Nona berbaju putih itu, Han Sikong, Lim Hon Kim serta Hiang Lan dan Syok Bu Wee segera bekerja keras mengumpulkan kayu ranting dan batu untuk dibentuk tiga buah barisan Ngo Heng yang saling berhubungan satu sama lainnya. Ketika melihat barisan Ngo Heng itu cuma terdiri dari bambu, kayu dan ranting yang dirangkai menjadi semacam pagar kayu, Han Sikong merasa sangat tak berkenan di hati, pikirnya, masa hanya mengandalkan berapa batang ranting dan bambu, kita bisa memukul mundur serangan musuh tangguh. Sementara dia masih berpikir, tampak Nona berbaju putih itu dengan membawa Hiang Lan dan Syok Bu Wee dengan bekal banyak sekali batu kerikil telah melangkah masuk ke dalam barisan tersebut. Tampak gadis itu berjalan amat santai sekali, setiap kali mendekati satu titik, dia tebarkan sendiri bebatuan tersebut ke dalam barisan bambu itu. Ketika Han Sikong mencoba memperhatikan ia melihat Hiang Lan serta Syok Bu Wee mengikuti di belakang gadis berbaju putih itu dengan wajah sangat tegang, setiap langkah, setiap tindakan selalu dilakukan sangat berhati-hati dan tak gegabah, seolah-olah mereka khawatir salah melangkah hingga terjebak dalam barisan itu. Berbeda dengan kedua orang pembantunya, gadis berbaju putih itu berjalan sangat santai setelah selesai menumpuk bebatuan itu, di bawah bimbingan kedua orang dayangnya pelan-pelan ia berjalan keluar dari barisan tersebut, dengan tubuhnya yang sangat lemah, ketika menyelesaikan proyek tersebut, ia sudah kecapaian setengah mati, peluh membasai hampir seluruh pakaiannya. Dengan ujung bajunya dia mencoba menyeka peluh di atas jidatnya, lalu katanya, dalam ilmu barisan menggauheng, lima unsur, yang barusan ku siapkan telah ku selipkan juga ilmu barisan delapan penjuru. Aku percaya kendatipun pemilik bunga Bu Wee adalah seorang yang cerdik, tak nanti ia dapat memahami rahasia dibalik ilmu barisan ini. Tanda petik. Belum selesai ucapan itu diutarakan, tiba-tiba saja tubuhnya terjengkang ke belakang dan ia roboh tidak kesadarkan diri. Buru-buru Syok Bu Wee membopong tubuh gadis berbaju putih itu sambil serunya, gara-gara kelewat capai, dalam keadaan sakitnya nona harus menderita seperti ini. Apabila kalian berdua tetap merepotkan dirinya terus-menerus, aku takut jiwanya akan terancam. Kemudian sambil berpaling ke arah yang lan, tambahnya, mari kita pergi. Disemprot pedas oleh daya yang tersebut, untuk sesaat Han Sikong dan Lim Hon Kim hanya bisa saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sesaat kemudian Lim Hon Kim baru menghela nafas dan katanya dengan suara rendah, Saudara Han, untuk sementara waktu lebih baik kita tak usah perbincangkan apakah barisan bambu yang dibentuk gadis itu benar-benar mampu mengurung pemilik bunga buwe atau tidak. Kita sudah berusaha dengan sepenuh tenaga, sedang nona pek yang berada dalam kondisi lemah pun rasanya tak sanggup menahan derita lagi, lebih baik kita jangan mengusik ketenangannya lagi. Meskipun perkataanmu benar, tapi gara-gara memenuhi permintaan kita, nona pek baru bekerja keras membuat barisan goheng ini, hal itu telah menyebabkan penyakitnya kambuh kembali, Kita toh tak bisa berdiam diri saja, sekalipun harus pergi dari sini, kita harus menunggu sampai keadaan sakitnya pulih kembali. Betul juga perkataan Saudara Han mereka lalu berjalan balik ke rumah batu itu. Dari jauh mereka melihat Syok Buwe dengan bertolak pinggang telah menunggu kedatangan mereka di muka pintu. Begitu melihat kedua orang itu mendekat, sambil menatap mereka tajam-tajam dan tertawa dingin, gadis itu menegur, mau apalagi kalian datang kemari? Agaknya kamu berdua belum puas kalau belum membuat nona kami mati karena kelelahan? HMM, lebih baik segera menggelinding pergi dari sini. Hei, kau lagi memaki siapa tegur Han Sikong dengan wajah termangu-mangu? Maki siapa lagi, tentu saja kamu berdua seru Syok Buwe dengan air metu bercucuran. Kamu toh sudah tahu kondisi kesehatan nona kami amat lemah, tapi kalian masih tanya ini tanya itu, minta dia membentuk barisan ini, barisan itu. HMM, bukankah hal itu sudah jelas? Sekali, kalian memang berniat membuat mati nona kami? Sereet pedangnya segera dicabut keluar, lalu. Terusnya, jika kalian belum juga pergi, aku akan beradu jiwa dengan kalian berdua. Lim Hon kini cukup mengetahui taraf kepandayan yang dimiliki nona tersebut, baginya bukan pekerjaan yang terlampau berat untuk menaklukannya, namun bila teringat bahwa pingsannya si nona berbaju putih sampai dua kali memang gara-gara dirinya, ia pun menghela nafas sambil katanya, seorang lelaki sejati tak akan berkelahi dengan kaum wanita, aku tak akan melayani perempuan lemah seperti kau saudara Han, mari kita pergi. Sambil memberi hormat Han Sikong pun berseru, bila nona pek sudah sadar nanti, tolong sampaikan kepadanya, aku Han Sikong mewakili semua jago dari kolong langit mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongannya. Siok Bu Wee sama sekali tidak menggubris, sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung ia mundur kembali ke ruangan batu. Dengan sepasang matanya yang jelih yang lan mengawasi terus Lim Hon Kim tanpa berkedip. Menanti bayangan punggung kedua orang itu sudah menjauh, dia baru menatap Siok Bu Wee sekejap dengan pandangan dingin sambil tegurnya, kau toh tak berakalan menangkan orang lain, buat apa bersikap garang macam-macam kelaparan? Pelan-pelan Siok Bu Wee duduk di sisi saudaranya, lalu menjawab, kalau kita tidak mengusir mereka dari sini, Setelah sadar nanti, pasti Nona tak dapat beristirahat dengan tenang. Aku rasa justru Nona yang bersenang hati membantu Lim Siang Kong, kalau ia tidak menyukai Lim Siang Kong, tak mungkin kita diperintahkan membawanya ke kuburan liat hubung ini dengan kereta kuda. Oleh karena Lim Siang Kong pernah menyelamatkan kita, maka Nona baru membalas budi kebaikannya dengan menyelamatkan jiwanya. Nah itulah dia kau toh sudah tahu bahwa Lim Siang Kong adalah cuan penolong kita, kenapa kau mesti berlagak-galak dengan mengusir mereka dia? Siapa yang mengumpat mereka? Aku melihat dengan mecuk kepala sendiri, mendengar dengan teling aku sendiri, masa kau masih ingin mungkir? Sudah, sudah, aku segan ribut lagi denganmu seru syok buwee sambil mendengus penuh rasa mendongkol kita tunggu sampai Nona sadar nanti, biar Nona yang membuat pertimbangan. Tunggu yaa tunggu, 80% tanggung kau yang bakal kalah daripu. Dalam saat itu Lim Hon Kim dan Hon Si Kong telah meninggalkan tanah kuburan Huliat Bong langsung menuju ke kota Si Chiu, sepanjang jalan Lim Hon Kim mempungkam diri dalam seribu basa, hatinya betul-betul merasa sangat mendongkol, sebaliknya Hon Si Kong sedang sibuk memikirkan barisan aneh yang terpuate dari beberapa batang bambu hijau itu. Ia adang berpikir, bagaimana mungkin beberapa batang bambu yang diatur secara aneh dapat membendung serangan si pemilik bunga buwee. Ketika semakin dipikir ia merasa gelagat semakin tak beres, tak tertahan lagi teriaknya keras-keras, tidak bisa, saudara Lim kita harus balik lagi ke situ. Mau apa? Kita buktikan betul barisan aneh yang terbentuk dari beberapa batang bambu itu bisa membendung serbuan musuh, kalau betul-betul terbukti, apalah artinya kita mesti bangun pagi-pagi dan berlatih ilmu silat mati-matian? Sekalipun tak bisa membendung serangan musuh, apa gunanya kita pergi ke situ mendadak dengan kening berkerut pemuda itu berbisik? Coba dengar. Ia tarik tangan Hon Si Kong dan segera melayang naik ke atas sebatang pohon besar di tepi jalan. Hon Si Kong segera pasang telinga baik-baik, betul juga. Dari kejauhan sana terdengar suara derap kaki kuda yang semakin mendekat, suara itu sangat ramai, agaknya ada serombongan pasukan kuda yang berlari menuju ke arah mereka. Cepat-cepat orang tua itu alihkan pandangan matanya ke arah jalan raya menuju kota Si Chi U, betul juga, tak selang berapa saat kemudian tampak debu beterbangan di angkasa, ada serombongan pasukan kuda sedang bergerak mendekat. Cepat sekali gerak lari kuda-kuda itu, sekejap metu kemudian rombongan itu sudah tiba di depan mereka. Hon Si Kong mencoba menghitung secara diam-diam, ternyata jumlah penunggangnya ada 15 orang, setiap kuda diduduki seorang manusia berbaju hitam yang membawa sebuah tongkat berwarna putin dan di tengah debu yang beterbangan menyelimuti angkasa hanya terlihat rambut mereka yang berkibar terhembus angin, sementara raut mukanya sama sekali tidak terlihat secara jelas. Ketika melihat arah yang dituju rombongan berkuda itu adalah tanah kubur liat hubung, tiba-tiba Hon Si Kong merasa hatinya tergerak segera ujarnya, saudara Lim, dan danan rombongan orang-orang itu sangat aneh dan mencurigakan bisa jadi mereka adalah anak buah pemilik bunga Bue. Betul juga perkataan saudara Han, sahut Lim Hon Kim sambil manggut-manggut. Bila dugaanku tak keliru, si penunggang kuda yang berada di barisan paling depan itu kemungkinan besar adalah utusan bunga Bue yang pernah kita jumpai di kantor perusahaan Sin Bu Piau Kiok tadi. Apa betul jadi saudara Lim telah melihat jelas raut mukanya? Oh tidak, tapi telah ku perhatikan bentuk pakaian yang dikenakannya, ternyata persis seperti yang kita jumpai malam tadi. Mendengar itu, Hon Si Kong diam-diam berpikir, aneh, malam itu aku pun hadir di arena, kenapa tidak ku jumpai perbedaannya? Agaknya Lim Hon Kim dapat menduga ketidakpercayaan Hon Si Kong atas perkataannya itu, dengan suara hambar ia meneruskan ucapannya, utusan bunga Bue yang kita jumpai malam itu mengenakan jubah warna hitam yang bagian kerah belakangnya terbelah sebuah lubang selebar 3 inci, kecuali ada orang lain yang mengenakan pakaian yang persis sama dengan orang itu, aku yakin dia adalah utusan bunga Bue yang pernah kita jumpai di kantor perusahaan Sin Bu Piau Kiok malam itu. Kalau begitu, hal tersebut tak perlu dicurigai lagi. Lim Hon Kim termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian katanya lagi. Ternyata apa yang diduga nonapap tidak keliru, si pemilik bunga Bue betul-betul hendak membuat barisan nggauheng di sekitar tanah kubur lihat hubung itu. Ak-ah-ah betul seruhan si kong sambil bertepuk tangan, kalau begitu tongkat-tongkat putih yang dibawa rombongan tersebut hendak digunakan untuk membentuk barisan, Lim Hon Kim kembali manggut-manggut. Kalau ditinjau dari kenyataan ini, rupanya nonapak betul-betul memiliki kemampuan untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Sudah hampir puluhan tahun lamanya aku berkelana di dalam dunia persilatan, banyak orang aneh dan kejadian aneh yang pernah kualami tapi rasanya belum pernah kusaksikan peristiwa mengerikan seperti apa yang kualami selama beberapa hari terakhir ini. Hanya sekuntum bunga Bue warna putih ternyata mampu mengundang kehadiran beratus-ratus orang jago silat dari pelbagai penjuru dunia, seorang gadis muda yang bertubuh sangat lemah kenyataannya memiliki kepintaran dan kemampuan yang luar biasa, A-A-A-I, betul-betul kejadian aneh, betul-betul kejadian aneh. S-S-T-T-T. Ada orang datang kemari, tiba-tiba Lim Hon Kim berbisik sambil menutup mulutnya. Han Sikong mencoba pasang telinga untuk mendengarkan, namun tak sedikit suara pun yang kedengaran, baru saja dia hendak menegur, tiba-tiba dari kejauhan sana tampak dua sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Melihat kejadian ini, diam-diam ia mengeluh di hati, benar-benar memalukan kemampuanku. Sungguh cepat gerakan tubuh dua sosok bayangan manusia itu, bahkan sama sekali tidak kalah dengan kecepatan lari kuda, dalam waktu singkat mereka telah sampai di bawah pohon besar di mana kedua orang itu sedang bersembunyi. Sambil menahan nafas Han Sikong mencoba menengok ke bawah lewat celah-celah dedaunan yang rimbun, ia melihat dua orang tersebut adalah dua orang pemuda berpakaian ringkas warna biru langit yang menggembol pedang. Saat itu mereka sedang berdiri di bawah pohon sambil berbisik-bisik, tampaknya ada suatu masalah yang sedang dirundingkan. Setelah berunding berapa saat, mereka berdua merogoh keluar kain hitam dari sakunya yang segera. Dikerudungkan pada wajah masing-masing, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka bergerak menuju ke arah tanah pekuburan Liat Hubong. Menunggu sampai kedua orang itu sudah pergi jauh, Han Sikong baru berbisik, Saudara Lin, apakah kau dapat melihat asal-usul kedua orang anak muda itu? Aku tak pernah berkelana di dalam dunia persilatan, mana mungkin bisa mengenali asal-usul mereka berdua? Mereka berdua datang dari perkampungan Piting San Cheng, anak buah si Dewa Jin Som Fang Tianhua. Atas dasar apa Saudara Han yakin atas dugaanmu itu? Han Sikong segera tertawa. Fang Tianhua adalah seorang tokoh silat berilmu tinggi dan bernyali besar. Pada pakaian yang dikenakan anak buahnya, secara khususia pasang lambangnya secara mencolok oleh sebab itu dalam sekali pandangan saja kita dapat mengenali mereka sebagai anak buah Fang Tianhua. Oh oh oh, rupanya begitu. Sesudah berhenti sejenak kembali lanjutnya, tampaknya Fang Tianhua benar-benar bukan seorang tokoh silat yang bernama Kosong, buktinya ia sanggup melacak tempat berkumpulnya orang-orang. berbaju hitam itu serta mengirim orang untuk mematai-matai gerak-gerik mereka. Meskipun Fang Tianhua jarang mengadakan hubungan kontak dengan umat persilatan, meski wataknya angkuh dan enggan mengalah kepada orang lain, tapi apabila dia harus dibandingkan dengan pemilik bunga BWE yang serba aneh dan misterius itu, aku tetap berharap agar ia bisa menduduki posisi di atas angin. Aku khawatir apa yang akan terjadi jauh di luar kehendakmu. A-a-a-ai, pemilik bunga BWE itu, mendadak orang tua itu berkerut kening sambil berseru, aduh, celaka. Ada apa? Sambil melompat turun dan atas pohon, Han Sikong berkata, kita harus segera balik ke tanah pekuburan liat hubung untuk menolong nonapet. Betul, tapi, aku takut waktunya sudah terlambat, sahut Lim Hong Kim sambil melayang turun pula ke atas tanah. Masa kita harus berpeluk tangan belaka aku rasa dia pasti sudah memiliki care untuk membendung serangan musuh, kita tak perlu menghuatirkan keselamatan mereka lagi. Mendengar itu, Han Sikong segera berpikir, hmm, ada benarnya juga perkataan ini, ia dapat menolong kami dengan segala kepintarannya, mana mungkin dia tak tahu bagaimana care untuk menanggulangi serangan musuh. Sesudah termenung sebentar, katanya lagi, perlu tidak kita balik lagi ke sana untuk melihat keadaan, coba kita tinjau permainan setan apa yang sedang dipersiapkan anak buah pemilik bunga BWE itu. Tanda petik, mendadak ia saksikan ada sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, buru-buru serunya, awas, ada orang lain datang kemari. Kita tak sempat bersembunyi. Sungguh cepat. Gerakan tubuh bayangan manusia itu, dalam waktu singkat dia sudah tiba di hadapan kedua orang itu. Begitu melihat bayangan punggung Lim Hong Kim, orang itu segera menegur, apakah saudara Lim di situ? Pelan-pelan Lim Hong Kim membalikan tubuhnya, ia lihat orang itu adalah seorang pemuda berjubah hijau yang berusia antara 23-4 tahunan, dia tak lain adalah ketua muda dari perkampungan kolam 6 bintang Hong Polan. Maka seraya menjurah katanya, Saudara Hong Po, baik, baikkah selama ini? Aku memang Lim Hong Kim. Hong Polan segera memburu datang, lalu sambil menggenggam tangan kanan Lim Hong Kim rat-rat, katanya sambil tertawa, rindu benar aku dengan dirimu, waktu ku dengar kau ada di kuil awan hijau di kota Kim Leng. Tempo hari aku sempat mengutus orang untuk mencarimu, sayangkah sudah pergi sungguh tak disangka akhirnya aku bisa bertemu dengan saudara Lim di sini. Saudara Hong Po, aku berterima kasih sekali atas hadiah pedangmu tempoh hari, aku. Tanda petik. Ah ah ah, cuma barang sepele tak perlu dimasukkan dalam hati, tukas Hong Polan cepat. Bilakah singgung kembali masalah tersebut, berarti kau memandang rendah diriku. Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, aku jadi orang selamanya angkuh dan tinggi hati, jarang bergaul dengan orang lain, hanya terhadap saudara Lim seorang, aku rasanya akrab sekali. Terima kasih atas perhatianmu itu, saudara Hong Po. Kau tidak menikmati hidupmu di perkampungan Lakseng Tong, ada urusan apa? Ah 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 i, tak usah disinggung lagi, tukas Hong Polan seraya mengulapkan tangannya, kali ini aku dipaksa. Orang untuk keluar dari kandang, bukan cuma diriku saja. Tiba-tiba ia merendahkan suaranya seraya menambahkan bahkan ayahku yang sudah 20 tahun tak pernah meninggalkan perkampungan Lakseng Tong barang selangkah pun, telah ikut hadir di kota si Chiu ini. Melihat dua orang muda itu bicara asik hingga melupakan dirinya, tak tahan lagi Hong Si Kong menimpali, apakah kehadiranmu gara-gara si pemilik bunga Boye Putih? Ya ah betul jadi lo Ciam Pue sendiri pun terpancing datang kemari gara-gara pemilik bunga Boye. Antara aku dengan Lim Siang Kong sudah akrat melebih saudara sendiri, jadi So Cheng Chu, ketua kampung muda, tak perlu sungkan-sungkan kepadaku, selanjutnya kita bisa saling membahasai dengan tingkatan sederajat. Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, tak sempat lagi menjawab pertanyaannya dari Hong Polan sambungnya lebih jauh setelah mendaham beberapa kali, aku si monyet tua selalu hidup mengembara di empat samudera, aku tak pernah punya tempat tinggal yang tetap jadi meskipun pemilik bunga Boye ada niat mengundang aku pun, tak nanti bisa menemukan jejakku. Sesungguhnya kehadiranku dan saudara Lim di sini gara-gara menjumpai masalah tersebut. Oh oh oh, rupanya begitu. Hong Poheng, kau bisa datang kemari gara-gara pemilik bunga Boye, tentunya kau mengetahui latar belakang peristiwa ini dengan jelas bukan tanya Lim Hong Kim. A-a-a-a-i, kalau dibicarakan sebetulnya memalukan sekali, kata Hong Polan dengan kening berkerut Aku tak khawatir kalian menertawakan sebetulnya aku dipaksa datang ke kota si Ciu ini oleh pemilik bunga Boye, padahal latar belakang dari persoalan tersebut sedikit pun tidak ku ketahui. Memang aneh sekali kejadiannya. Bicara sampai di sini, tiba-tiba saja paras mukanya berubah jadi amat serius, setelah termenung berapa saat. Lanjutnya, suatu malam pada setengah bulan berselang, perkampungan Lakseng Tong kami secara tiba-tiba diserbu orang, tanpa menimbulkan sedikit suara pun dua orang penjaga malam kami dibunuh mati, kemudian si pembunuh meninggalkan secari kertas. Apa isi surat itu tanya Han Si Kong? Isi surat itu singkat sekali, katanya apabila aku ingin menemukan kembali barang yang hilang, harap segera datang ke kota si Ciu untuk menerima perintah. HMMM sungguh tak disangkasi pemilik bunga Boye ada kemampuan Juga untuk mencuri dan merampok, umpat Han Si Kong. Lim Hon Kim segera bertanya, apakah saudara Hong Po sudah tahu benda apa yang tercuri? Sudah ku periksa semua barang berharga milik perkampungan kami, ternyata tak sebuah barang pun yang hilang, ketika aku sedang merasa keheranan inilah tiba-tiba ayahku mengutus orang mencariku, aku diminta segera menyiapkan kebutuhan yang perlu untuk segera berangkat ke kota si Ciu. Padahal ayahku sudah lama tidak mencampuri urusan dunia ramai, bahkan aku sendiri pun susah untuk bertemu muka dengannya, tentu saja perintah yang menyuruh aku segera berangkat ke kota si Ciu ini mencengangkan hatiku, sayang aku tidak diberi kesempatan untuk banyak bertanya, setelah menyampaikan pesan-pesannya, aku pun diperintahkan untuk menyiapkan barang kebutuhan dan segera berangkat. Setibanya di kota si Ciu, aku berdiam sampai beberapa hari lamanya tanpa menerima berita apapun. Tapi dari kehadiran para jago persilatan yang berbondong-bondong, aku percaya tentu ada kejadian besar yang tengah berlangsung di sini. Sepanjang hari ayahku hanya bersemedi saja tanpa pernah membicarakan alasan kehadirannya di sini, beliau hanya berpesan kepadaku agar hati-hati dengan pemilik bunga buwe putih. Pagi ini ketika aku baru bangun tidur, pelayan penginapanku datang mengantar sepucuk surat, katanya surat itu dikirim semalam, aku segera membuka sampul surat tersebut, ternyata isinya adalah sekuntum bunga buwe putih serta secarik surat yang minta aku datang ke kuburan lihat hubung tengah hari ini untuk menerima kembali barang kami yang dicuri. Aku pun segera menyerahkan surat itu kepada ayahku, selesai membaca surat tersebut beliau menghela nafas panjang, ia hanya berpesan kepadaku agar datang memenuhi janji tepat pada waktunya. A.A.A.I. meskipun dia orang tua tidak mengucapkan sepatah katapun, namun aku dapat melihat bahwa pikiran dan perasaannya amat tertekan, agaknya ada kesedihan luar biasa yang ditutup-tutupi, sikap ayahku inilah yang justru memancing niatku untuk menyelidiki kuburan liat hubung ini, tak disangka ternyata aku malah berjumpa dengan kamu berdua di sini. Kalau ditinjau dari kisahmu ini, tampaknya pemilik bunga buwe putih benar-benar adalah seorang tokoh misterius yang memiliki kepandaian silat amat tangguh. Mendadak terdengar suara derap kuda berkumandang datang dari arah timur laut tak selang berapa saat kemudian terlihatlah seorang lelaki berpakaian ringkas warna hitam duduk di atas pelana kuda tersebut. Sebenarnya kuda itu berlarian menelusuri jalan setapak, namun ketika melihat di tengah jalanan ada orang menghadang, tiba-tiba saja kuda itu berputar haluan dan lari ke arah rumput ilalang. Penunggang kuda itu agak mencurigakan. Dan mari kita tengok kesana seru Han Sikong cepat, tanpa membuang waktu, ia segera melompat ke depan dan melakukan pengejaran lebih dahulu. Lim Hon Kim dan Hong Polan segera menyusul di belakang Han Sikong berlarian mengejar penunggang kuda tadi. Melihat dirinya dikejar orang, kuda itu berlarian semakin kencang dan cepat, lebih kurang satu li kemudian ketiga orang itu baru berhasil menyusul kuda tersebut serta menghentikannya. Begitu kuda itu berhenti berlari, Han Sikong segera membangunkan tubuh penunggangnya. Ternyata dari lubang hidung serta telinga orang itu telah bercucuran. Darah segar sementara orangnya sudah putus nyawa sejak tadi, sementara wajahnya diukir orang dengan pisau tajam yang kira-kira berbunyi begini, mampus bagi mereka yang tidak menepati waktu. Tubuh mayat itu terasa masih hangat, hal ini membuktikan bahwa orang itu belum lama putus nyawa. Sambil mendengus dingin hongpolan segera berseru, HMMM besar amat bacot orang ini ia kelewata kabur dengan ulahnya ini. Mendadak ia teringat kembali dengan sikap ayahnya yang sangat aneh, seakan-akan ia menaruh rasa takut yang luar biasa terhadap pemilik bunga B.E. Putih, hal ini seketika membuat perasaan hatinya bergidik. Aduh celaka, aduh celaka tiba-tiba terdengar hongsi kong berteriak keras. Jangan-jangan nona pak berserta kedua orang dayangnya telah dicelakai orang, mari kita tengok mereka selesai bicara ia segera balik tubuh dan lari menuju ke arah kuburan liat hubong. Melihatulah rekannya itu, Lim Hon Kim berpikir di dalam hati, orang ini bisa berkelana selama banyak tahun dalam dunia persilatan dan berkenalan dengan begitu banyak rekan persilatan, semuanya ini tak lain akibat semangat setia kawannya yang luar biasa. Aku benar-benar kalah jauh dibandingkan dengannya. Berpikir begitu segera bentaknya keras-keras, saudara Han, jangan gegabah. Sekali lompat dia hadang jalan pergi hongsi kong. Pada saat itu, hongpolan telah menyusul tiba seraya bertanya, siapa sih nona pak itu? Hongsi kong tidak menjawab pertanyaan itu, sambil menuding jenazah di punggung kuda itu katanya, orang ini pasti bertemu dengan anak buah pemilik bunga BWE di kuburan Liat Hubong sehingga dibunuh orang, padahal nona pak masih berada dalam ruang batu di sisi kuburan Liat Hubong, mana mungkin jejaknya tidak diketahui lawan? Sekalipun hendak ke situ, paling tidak harus memikirkan dulu care serta tindakan yang terbaik. Menolong orang ibaratnya menolong api, apalagi yang harus dipikirkan kembali? Sambil mendorong tubuh Lim Hon Kim, orang tua ini meneruskan larinya ke depan, kali ini Lim Hon Kim tidak menghalangi kepergiannya lagi, dia pun mengikuti di belakangnya. Sebetulnya hongpolan tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tapi ketika mendengar ada seorang nona dari Margapak yang kini masih berada di kuburan Liat Hubong, bahkan jika mereka datang terlambat maka keselamatan jiwa nona itu terancam, maka dia pun tidak banyak bertanya lagi ia berharap bisa menolong orang lebih dulu sebelum mengetahui masalah yang sebenarnya, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia pun menyusul di belakang dua orang rekannya. Kecepatan lari ketiga orang ini jauh lebih cepat daripada larinya kuda, tak selang berapa saat kemudian Mejoka sudah berada dekat sekali dengan tanah pekuburan Liat Hubong. Mendadak tampak bayangan hitam berkelebat lewat belum sempat Han Sikong melihat jelas apa yang terjadi, tahu-tahu lehernya terasa menjadi kencang dan tubuhnya sudah meninggalkan permukaan tanah. Ternyata ada seutas tali laso yang luncur datang dan persis menjerat leher orang tua itu. Terdengar hongpolan membentak gusar, tubuhnya melompat ke udara disusul berkelebatnya cahaya berkilauan, tali laso itu putus seketika menjadi beberapa bagian. Han Sikong segera menghimpun hawa murninya sambil berjumpalitan beberapa kali di udara, kemudian dengan tenang tubuhnya meluncur kembali ke atas tanah. Saudara Hong Po, cepat benar serangan pedangmu, puji Lim Hon Kim dengan suara rendah. Saudara Lim terlalu memuji, padahal aku sudah menghunus pedang sejak tadi untuk bersiap sedia. Ketika Han Sikong berpaling dan melihat hongpolan telah berdiri dengan menggenggam sebilah pedang pendek yang bersinar tajam, dalam hati kecilnya ia merasa malu, tapi di luar segera ia berseru, terima kasih banyak atas pertolonganmu. Tipu licit pihak lawan pasti bukan hanya terbatas permainan ini saja, lebih baik kalian berdua lebih berhati-hati, kata Hong Polan. Mereka mencoba memeriksa keadaan di sekitar situ, namun suasana amat ening, tak terlihat sosok bayangan manusia pun di situ, yang ada hanya sebatang pohon berapa kaki jauhnya di hadapan mereka. Lim Hon Ki melirik pohon itu sekejap kemudian bisiknya, orang itu bersembunyi di atas pohon, posisi musuh sekarang berada di gelap sedang kita berada di tempat terang, paling baik kalau kita paksa dia untuk unjukkan diri lebih dulu. Kalau soal itu mah gampang kata Hong Polan. Tiba-tiba dia mengayunkan pergelangan tangan kanannya, segenggam metu uang segera meluncur ke udara dan menyerang pohon besar tersebut. Gerak serangan yang dipergunakan pemuda ini aneh sekali, tatkala segenggam metu uang itu hampir mendekati pohon tersebut. Tiba-tiba saja metu uang itu saling bertumbukan sendiri satu sama lainnya hingga menimbulkan suaranya ring, menyusul kemudian terlihat enam batang metu uang berpencar keempat penjuru. Menyusul terpencarnya metu uang tadi, dedaunan dan ranting pohon itu pun turut berguguran ke atas tanah, ternyata permukaan keenam metu uang tersebut amat tajam. Ketika berputar keempat penjuru, benda-benda tersebut ibarat gergaji yang memangkas dedaunan di sekitarnya, otomatis ranting dan dedaunan itu rontok semua. Sampai keenam batang metu uang itu terjatuh kembali ke atas tanah, keadaan di pohon tersebut tetap tenang tanpa kedengaran sedikit suara pun. Dengan perasaan tercengang Hong Polan segera berbisik, biar aku naik ke pohon itu untuk memeriksa dengan sekali lompatan dela sudah meluncur ke atas pohon besar itu. Saudara Hong Po, hati-hati serulim Hong Kim sambil menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia. Tampak Hong Polan menggenggam ranting lemas di tangan kirinya dan pedang pendek di tangan kanannya untuk melindungi dada berjumpalitan beberapa kali di udara kemudian meluncur ke atas pohon itu. Lim Hong Kim memusatkan seluruh perhatiannya ke atas pohon itu asal menemukan gelagat yang tidak beres, dia akan segera melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaannya, setelah mengitari pohon itu berapa kali Hong Polan melayang turun kembali ke atas tanah sambil bergumam, aneh, sungguh aneh, kenapa tidak kujumpai jejak manusia di atas pohon besar itu? Dengan wajah termangu-mangu-hon si Kong berseru pula, sudah jelas tali yang menjerat leherku tadi datang dari atas pohon besar itu, mana mungkin tak ada orangnya. Mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara yang dingin bagaikan es, waktu pertemuan puncak belum tiba, barang siapa berani melanggar batas wilayah di sini, haha mm-mm jangan salahkan kalau kubunuh. Buru-buru ketiga orang itu berpaling, tampak seorang manusia aneh berbaju serbah hitam yang berambut panjang telah berdiri di bawah sebatang pohon besar. Berapa kaki di hadapan mereka orang itu berdiri dengan membelakangi mereka bertiga hingga tak tampak raut mukanya. Sambil tertawa dingin Lim Hon Kim segera menegur sobat, tampaknya kita benar-benar berjodoh, kali ini adalah kali ketiga kita berjumpa muka. Pertama kali di kantor perusahaan Sin Bu Piao Kiok. Tanda petik! Kata Lim Hon Kim. Kedua kalinya belum lama berselang, sayang kau tidak merasakan hal tersebut, sambung Lim Hon Kim. Hal si kong yang masih teringat bagaimana lehernya dijerat dengan tali barusan tak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan metu berapi-api bentaknya keras-keras, kalau sudah berani menghadang jalan pergi kami, kenapa tak berani berpaling untuk bersuah dengan wajah haslimu? Orang-orang partai kami tak pernah mau berjumpa muka dengan orang lain di luar perkumpulan. Tanda petik! Kalau memang begitu, biar aku paksa kau untuk berpaling seru hongpolan dingin, sepasang bahunya segera bergerak. Secepat sambaran petir tubuhnya menerjang maju ke muka, tangan kirinya segera diayunkan mencengeram bahu orang berbaju hitam itu. Dengan cekatan orang berbaju hitam itu memutar tangannya sambil merentangkan kelima jarinya lebar-lebar, bagaikan senjata kaitan, ia balas mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kiri hongpolan. Orang berbaju hitam itu tidak berpaling maupun menggeserkan tubuhnya, hanya mengandalkan ketajaman pendengarannya saja. Ternyata ia bisa mengarah urat nadi pada pergelangan tangan lawan secara tepat. Kemampuan seperti ini betul-betul luar biasa. Hongpolan terkejut, secepat petir badannya mengegos ke samping sejauh lima depa, serunya ketus, dari seranganmu sobat aku tahu bahwa ilmu silatmu memang luar biasa, jadi kau kah pemilik bunga buik e putih? HMM, jika majikanku yang turun tangan sendiri, sekarang nyawamu sudah menghadap Raja Ahirat Sahut orang berbaju hitam itu sambil tertawa dingin. Hongpolan semakin terkesiap pikirnya, jika didengar dari nada pembicaraan orang ini, nampaknya dia hanya seorang anak buah pemilik bunga buik e, padahal kepandayan silat yang dimilikinya sudah begitu hebat, tak heran jika ayah begitu risau, murung dan agak. Ketakutan Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, kecuali satu kali kalah di tangan Lim Hongkim, boleh dibilang ia belum pernah berjumpa dengan musuh tangguh, tapi serangan balasan dari manusia aneh berbaju hitam barusan telah meningkatkan kuas padaannya Hongpolan sadar musuh yang dihadapainya kali ini betul-betul sangat hebat. Kedengaran orang berbaju hitam itu berkata lebih jauh dengan suara yang dingin, Ketika majikan mengundang para jago dari seluruh kolong langit untuk berkumpul di kuburan liat hubung ini, waktu pertemuan telah ditetapkan secara jelas yakni besok tengah hari sampai waktunya kami pasti akan menyambut kedatangan kalian semua menurut aturan dunia persilatan. Sekarang waktu pertemuan belum tiba, jadi siapapun dilarang memasuki daerah ini semaunya, bila saat ini kalian mau mundur teratur mungkin saja jiwa kalian masih bisa dipertahankan tapi kalau berani maju selangkah lagi, HMMM jangan salahkan kalau aku bertindak keji terhadap kamu semua bertiga. Sebetulnya Hong Polan sendiri pun ada maksud untuk mengundurkan diri, hal ini disebabkan pertama ia tahu ilmu silat pihak lawan sangat hebat dan apa yang diucapkan bukan gertak sambal belaka, kedua dia ingin secepatnya pulang berjumpa ayahnya untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga ayahnya bisa membuat persiapan secukupnya. Baru saja dia akan mengundurkan diri, tiba-tiba terdengar Han Sikong berseru keras, kami hendak mencari orang di kuburan Liat Hubong. Tidak usah ke situ tukas orang aneh berbaju hitam itu dingin. Kenapa Han Sikong semakin gusar? Kalau dia sudah tidak berada di kuburan Liat Hubong lagi, tentu saja tak perlu dicari lagi, bila ia masih tinggal di situ, berarti ia sudah mampus. Datang saja besok untuk mengurusi jenazahnya. Membayangkan kembali kesehatan tubuh si nona pek yang lemah tak tahan angin, bila berjumpa dengan manusia buas berkepandayan tinggi semacam ini, bisa jadi jiwanya memang telah melayang, karena itu hawa amarah Han Sikong semakin berkobar, bentaknya nyaring, tanah pekuburan Liat Hubong ini toh bukan milik nenek moyangmu, atas dasar apa aku tak boleh datang ke situ. Tanda petik. HMM, apabila kau sudah bosan hidup silahkan saja untuk mencoba menerobos masuk, jengek orang itu sinis. Han Sikong terkesiap ia tahu ucapan tersebut bukan gertak sambal belaka, dasar wataknya keras dan berangasan, sekalipun sudah tahu kalau kepandayan silatnya bukan tandingan lawan, ia tetap dekat untuk mencobanya juga. Sambil melangkah maju ke muka, sepasang matanya mengawasi manusia aneh berbaju hitam itu tanpa berkedip, sementara hawa murninya telah dihimpun siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Pada saat itu, meski manusia aneh berbaju hitam itu bercakap-cakap dengan beberapa orang tersebut, namun ia selalu berdiri membelakangi mereka dan tak pernah menengok beberapa orang itu barang sekejap pun. Namun ketika Han Sikong menggesarkan tubuhnya maju mendekat, orang aneh berbaju hitam itu segera menyadari akan tindakan lawannya ini. Di punggungnya seolah tumbuh sepasang matu saja, tangan kanannya segera diayunkan dan tubuhnya mendesak pula kehadapan Han Sikong. Walaupun gerak-geriknya sangat cepat, namun ia tetap berdiri membelakangi Han Sikong. Kelima jari tangannya yang kurus hitam seperti cakar burung elang berputar kencang kemudian langsung mencengkeram dada orang itu. Menyerang musuh sambil berdiri membelakangi lawannya betul-betul merupakan suatu tindakan yang belum pernah dijumpai dalam dunia persilatan, namun Han Sikong tak berani memiliki pikiran untuk memandang enteng lawannya. Penaga dalamnya yang sudah terhimpun di tangan kanannya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan, sementara tangan kirinya dengan jurus harimau hitam mencuri hati menghajar jalan darah Mia Bun Hiat di punggung orang aneh itu. Tiba-tiba manusia aneh berbaju hitam itu menggeser tubuhnya dua langkah ke samping. Gerakan tubuhnya itu aneh sekali, bagaikan bayangan setan yang gentayangan tak menentu arahnya. Dalam sekali putaran saja, bukan cuma serangan dahisat dari Han Sikong berhasil dihindari, bahkan orang itu sudah mendesak makin dekat di sisi tubuh Han Sikong. Orang tua dari keluarga Han ini sangat terperanjat pikirnya lemugerakan tubuh macam apa ini buru-buru kepalan kanannya melepaskan satu pukulan dengan jurus sekop sakti membentur lonceng, sementara tangan kirinya dengan jurus menampik harimau di luar pintu berusaha melindungi beberapa buah jalan darah penting di tubuhnya dari serangan lawan. Sudah puluhan tahun lamanya ia berkelana dalam dunia persilatan, pengalamannya dalam menghadapi. Pertarungan pun sudah cukup matang, jauh di atas pengalaman Lim Hong Kin maupun Hong Polan oleh sebab itu, meski dua jurus serangan yang digunakan kali ini hanya merupakan dua jurus biasa, tapi berhubung digunakan tepat pada saatnya, daya pengaruhnya juga luar biasa sekali. Terima kasih sudah menonton!